Intro Pemirsa di Kabupaten Bangli tercatat sebanyak 464 subak. Subak Abian masuk dalam data sasaran penerima bantuan keuangan khusus BKK Provinsi Bali. Dari jumlah itu, 43 subak belum mengajukan permohonan pencairan bantuan ke Pemprog Bali. Kabit Adat dan Tradisi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli, Imade Widiana mengungkapkan sebanyak 43 subak yang belum mengajukan permohonan pencairan BKK Provinsi Bali itu ada di delapan desa di Kecamatan Kintamani. Pihaknya tidak bisa menyebutkan apa alasan atau kendala puluhan subak tersebut belum mengajukan permohonan pencairan BKK. Kendalanya mungkin ada beberapa dokumen administrasi yang belum lengkap. Sesuai mekanisme, permohonan pencairan BKK diajukan ke Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali oleh subak melalui desa masing-masing. Subak yang wilayahnya ada di Kelurahan, proses pencairan BKK-nya dilakukan lewat Disparbud. Widana menyebutkan di tahun 2022 ini nilai BKK yang dianggarkan Pemprog Bali untuk masing-masing subak, subak abian 10 juta rupiah. Nilai bantuan tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 lalu masing-masing subak mendapat BKK 25 juta rupiah. Sesuai petunjuk teknis, dana BKK yang diberikan pemerintah Provinsi Bali dapat dikelola atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan perayangan, pawongan, pelemahan, dan operasional subak, subak abian yang didasarkan skala prioritas dan proporsional sesuai dengan kebutuhan pada tiap-tiap subak, subak abian. Meski waktu yang tersisa tahun ini tinggal sekitar 3 bulan lagi, Widiana mengatakan masih ada peluang subak menerima BKK tersebut. Karena itu pihaknya mendorong desa-desa yang belum agar segera mengajukan permohonan pencairan BKK untuk subak, subak abian. Dayu Swasrina, Bali Post melaporkan.